Kau! Hei! Kau! Ya kau! Pembatinan! Siapa yang paling biar dari pembunuh begini? Siapa yang paling pembaharan dari pembunuh begini? Sekali lagi, siapa yang paling pembaharan dari pembunuh begini? Atas kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tajak lewat berbangsa dan berdegara di pembunuh begini? Megawati itu terlalu kuat. Dia ada dalam sejarah. Mereka nggak pernah punya dinasti. Yang dia lakukan adalah anaknya didik di partai politik dari awal. Pungkarom mendidik Megawati. Megawati mendidik Puan dan seterusnya. Jadi ini bukan dinasti. Ini adalah pendidikan di dalam keluarga. Dibandingkan misalnya dengan Jokowi. Tiba-tiba ada dinasti di situ. Lagi mengaku bahwa dirinya melakukan dinasti. Ya jelas-jelas istrinya ditunjuk oleh dirinya karena dia founder. Dia yang mengaku dan meminta maaf. Terus dia mempertanyakan memangnya Pak Jokowi mau minta maaf. Lah, dia nggak tahu. Dinasti itu ditunjuk langsung. Sementara keluarga Pak Jokowi dipilih rakyat. Oh, panji, panji kaum. Belum selesai baju atau kaos putra Mulyono. Sudah muncul lagi kaos atau sweater putri Mulyono. Itu luar biasa. PDIP mau gabung Prabowo, tapi ada syaratnya. Guys, ada gusup baru nih. Dengar-dengar PDIP mau gabung koalisinya Prabowo asal permintaannya terpenuhi. Wah, apalagi ini permintahannya guys. Apalagi posisi PDIP selama ini juga terus berlawanan sama Prabowo kan ya. Jadi kalau Megawati dan Prabowo ketemu, jadi angin segar buat politik di Indonesia. Dengar-dengar nih guys, PDIP tuh maunya Budi Gunawan jadi menteri di kabinet Prabowo. Baru PDIP mau gabung. Posisi Budi. Apa kabar? Calon-calon yang diusung oleh partai PDIP. Sudah senang kan? Sudah mendapatkan nomor urut. Oh, jadi seperti itu tuh. Kelakuan-kelakuan dari simpatisan orang-orangnya PDIP. Bergema dengan sambutan yang seperti itu. Ih, mencicikkan sekali ya. Ya guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kita akan mereaction video yang ya biasalah ya. Para-para pemberci Jokowi. Dan ya, aku pun kurang tahu namanya siapa ini. Tapi kalian bisa komen ya namanya siapa. Tetapi di sini keras sekali mengatakan Pak Jokowi ini bermacam-macam lah ya kan guys. Waduh, memang parah ya kan guys. Dan nanti soal Rocky Gerung juga yang mengatakan Pak Jokowi. Ya, bisa dibilang bandingkan Pak Jokowi dengan keluarganya Bu Mega ya kan. Oke, langsung saja kita simak. Ini dia videonya. Siapa sih ini? Lupa aku siapa namanya ini ya. Siapa yang paling biar yang pilih begini? Siapa yang paling melihara yang pilih begini? Engkau! Sekali lagi saya akan paling bercinan yang pilih begini. Engkau! Atau harus bertanggung dalam atas kerusakan sistem tata gelap berbangsa dan berdekala bisa pilih begini. Engkau! Waktunya tinggal sedikit. Hari ini orang Indonesia, orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Mulyono. Dan satu hal yang proses membagi, pas pandai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai dalam 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang teriga. Dan biarkan dia lepas, hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau sholat dobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa melepas menghubungi. Ngomong apa, Pak? Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada, sebelum tanggal 20 ada kemungkinan, dia melarikan diri. Dia ada lah. Oke, itu saja yang saya sampaikan, tetap serangat. Bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Dan hati di sini semua adalah mereka-mereka yang sangat mencintai Republik ini. Aduh, Pak Jokowi mau lari kemana? Pak Jokowi tidak akan lari kemana-mana, ya kan? Emangnya Pak Jokowi salah apa, ya? Sehingga, ya, kelompok-kelompok sebelah ini, kelompok-kelompok sakit hati, terutamanya anak kabah, ya kan? Yang mengatakan Pak Jokowi lari, ya kan? Setelah yang seri ini akan masuk penjara, ya kan? Nggak ada otak, ya kan? Aduh, oke nih, lagi-lagi-lagi, Roky Gerung ini, ya kan? Coba kita dengar dulu, Roky Gerung. Terlalu kuat, dia ada dalam sejarah, gitu. Mereka nggak pernah punya dinasti, tuh. Yang dia lakukan adalah anaknya didik di partai politik dari awal, tuh. Pungkarom mendidik Megawati, tuh. Megawati mendidik Kuan, dan seterusnya. Jadi ini bukan dinasti, ini adalah pendidikan di dalam keluarga. Dibandingkan misalnya dengan Jokowi, tiba-tiba ada dinasti di situ. Lain kalau Jokowi dari awal mendidik putra-putranya itu untuk jadi politisi. Nah, boleh kita sebut sebagai, oke, itu adalah kedinasian di dalam politik. Kan itu intinya, kan? Jokowi kan bukan keluarga politisi, tiba-tiba mau jadi politik, tapi tidak punya. Eh, emang nggak boleh, ya? Maka mulai cewek-cewek, menicipkan anaknya di sini, di sini, mengatur undang-undang, regulasi, segala macam, kan? Konstitusi bahkan dipermainkan. Aduh, Roky Gerung, Roky Gerung. Kalau orang lain. Dikatakan bukan dinasti. Tapi kalau Pak Jokowi dikatakan dinasti, ini kan, aduh, ini lagi, aduh. Nggak tahu lah ya cara berpikir mereka ya. Karena mungkin Roky Gerung ini sekarang ini lagi mendukung-mendukung jadi penjilatnya PDIP lah kayaknya, ya kan? Tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini kita lihat penjilatnya komentar netizen tentang penjilat, penjilat abah, ya kan? Dirinya melakukan dinasti. Ya jelas-jelas, istrinya ditunjuk oleh dirinya karena dia founder. Dia mengaku dan meminta maaf. Terus dia mempertanyakan, memangnya Pak Jokowi mau minta maaf. Lah, dia nggak tahu. Dinasti itu ditunjuk langsung. Sementara keluarga Pak Jokowi dipilih rakyat. Oh, Panji, Panji kaum sakit hati. Ini salasnya di P0% perubahan dan berubah-ubah. Ya, Panji, eh, Panji, Panji. Nah, ini. Halo, Assalamualaikum. Putri Mulyono. Belum selesai baju atau kaos Putra Mulyono. Sudah muncul lagi. Putri Mulyono ya. Atau sweater Putri Mulyono. Jadi, luar biasa. Ini ada request lagi. Mana, Bang? Kaos Rakyatnya Mulyono gitu kan. Nah, pertanyaan saya buat teman-teman. Pada butuh nggak nih? Nanti kita request deh. Bikin kaos Rakyat Mulyono. Teman-teman setuju nggak? Kalau setuju silahkan typing dari mana saja. Terima kasih. Ya, benar. Tidak, kalau ada ini Rakyatnya Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar-dengar PDIP mau gabung koalisinya Prabowo asal permintaannya terpenuhi. Wah, apalagi nih permintaannya guys. Apalagi posisi PDIP selama ini juga terus berlawanan sama Prabowo kan ya. Jadi, kalau Megawati dan Prabowo ketemu, jadi angin segar buat politik di Indonesia. Dengar-dengar nih guys, PDIP tuh maunya Budi Gunawan jadi menteri di kabinet Prabowo. Baru PDIP mau gabung. Posisi Budi Gunawan sendiri memang bukan kader PDIP guys. Tapi dekat dan terafiliasi sama PDIP. Walaupun kader PDIP kayak Andreas Hugo bilang nggak epis kalau sebut nama sekarang. Karena kalau nggak sesuai tradiksi, jadinya nggak enak. Wah, menarik nih guys. Menurut kalian syarat PDIP ini beneran apa nggak ya? Atau PDIP gabung murni ingin mendukung Prabowo? Baik jangan aja ya kan. Baik jangan aja gabung ya. Dia yang lebih butuh bergabung, dia yang minta syarat ya kan. Kalau Pak Prabowo mau nih, aduh nggak tau lah ya kan. Oke, memang stop lah ya pilih PDIP. Nah ini yang pupu papa bergema pas pasangan Kopipah Emil disebut ada apakah? Nah jadi ya ini awal kehancuran PDIP sebenarnya ya kan. Sekarang ini banyak sekali yang mengundurkan diri gara-gara anak ataupun cucunya. Cucunya Pak, siapa namanya ya? Bung Karno ya kan? Aduh, lupa aku ya. Oke lanjut dulu ya guys. Apa kabar colong-colong yang diusung oleh partai PDIP? Sudah senang kan? Sudah mendapatkan nomor urut? Oh jadi seperti itu tuh kelakuan-kelakuan dari simpatisan orang-orangnya PDIP. Bergema dengan sambutan yang seperti itu, ih mencicikan sekali ya. Terlihat sekali kalau kelakuan-kelakuan itu sepertinya tidak ada etika sama sekali. Karena kata-kata seperti itu tidak pantas untuk diungkapkan gitu. Apalagi di depan publik, di depan umum dan diperlihatkan kepada umum ya. Seperti yang kemarin Pak Jokowi dikatakan sebagai anjing kapitalis ada raih bansus yang katanya dikasih bansus 10 kilo udah kelengar. Sekarang pupu papa bergema yang seperti itu tadi gitu. Apakah seperti itu kelakuan-kelakuan dari orang-orang PDIP? Sekali lagi pertanyaan, apakah seperti itu kelakuan-kelakuan dari orang-orang yang ada di PDIP? Teman-teman pemilih kosong dua, rakyatnya Bapak Presiden Jokowi Dodo, pemilih Prabowo Gibran. Stop pilih PDIP dimanapun Anda berada. Kalau memang lawannya PDIP adalah kotak kosong, maka menangkanlah kotak kosong itu. Karena ketika kotak kosong itu menang, yang menghandle adalah dari pusat. Paham Anda? Nah, jadi guys untuk para pembenci Pak Jokowi ya seperti Roky Gerung ya kan yang tadi yang awal-awal video aku lupa namanya siapa ya kan. Tapi waduh memang parah lah ya kan. Kalau Roky Gerung ya kalau yang lain melakukan politik dinasti ya mengatakan itu bukan politik dinasti ya. Kalau Pak Jokowi ya dikatakan politik dinasti. Padahal sudah jelas-jelas ya kan Mas Gibran terpilih bukan karena tunjuk ataupun ditunjuk langsung jadi gitu ya kan oleh Pak Jokowi. Melainkan dipilih oleh rakyat. Tetapi itulah ya para pembenci Pak Jokowi ini selalu, aduh gak tau lah, sudah serangan berbagai macam serangan kepada keluarga Pak Jokowi, kepada Pak Prabowo ya supaya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini pecah gitu ya kan. Dan ada juga tadi, waduh, Megawati minta syarat satu menteri untuk bergabung ke Kim. Waduh, gimana ini ceritanya? Dia yang butuh, dia yang minta syarat. Baik keusahaan ya kan. Oke guys, apa tangkapan kalian? Silahkan berkomentar di bawah dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.